Pertanyaan saya, andaikan nanti Jaksa memberikan tuntutan kepada saya lebih dari 7 bulan, dan andaikan majlis hakim nanti mempunyai saya lebih dari 5 bulan, apakah adil atau tidak, sama atau tidak, sesuai atau tidak, bukankah semua sama di mata hukum, tolong di jawab. Ya harusnya, habibat lepas. Terima kasih. Terima kasih. Tapi yang diadukan itu banyak. Emang saya tidak pernah diadukan? Pernah diadukan saya. Yang diadukan itu juga bahaya. Jadi, pokoknya intinya kalau kita tidak setuju dengan pendapat orang, ada dua kemungkinan. Adukan dia melakukan berita bohong, atau dia melakukan perjalanan berincian. Nah, yang paling gampang adalah berita bohong. Karena kita tidak bisa kontrol. Sebagai seorang jurnalis youtube, ya kan? Saya kan tidak bisa mengontrol semua pemberitaan melalui portal media itu. Benar atau enggak? Nanti kan anda bisa melakukan cek dan rejek. Enggak mungkin diadukan pasangan bisa melakukan cek dan rejek. Sebagai seorang yang ada adalah, kalau ada orang protes, minta agak. Kita kasih dia space yang sama. Kan begitu. Tapi kalau misalnya kita belajar dan rejek, kita cek dulu bersama-sama. Nah, dikit konten. Nah, karena itu, berita bohong ini banyak sekali. Bapek Heka juga diadukan, berita bohong. Kemudian Greenpeace diadukan, berita bohong. Siapa lagi? Yang kira-kira Edi Mulyadi, kayaknya kena juga berita bohong. Jadi, pokoknya yang kritis-kritis yang pernah diadukan. Ini secara-cara kan berita bohong. Baik. Terus selanjutnya pertanyaan saya kan anak tadi mengatakan bahwasannya keonaran di situ. Berita bohong yang menyebabkan keonaran adalah keonaran fisik. Begitu kan? Keonaran fisik. Bukan keonaran daring, bukan keonaran virtual. Karena keonaran daring, keonaran virtual itu ya setiap hari itu pasti ada. Dan kalau setiap hari, kalau karya-karya itu dilaporkan, penjara bakal muat. Bola jabal bakal muat, bola mikro bakal muat. Nah, pertanyaan saya, berarti keonaran fisik? Menurut ilmu yang anda tahu sepeng tahun lalu itu keonaran fisik? Absolut. Kenapa? Mana ada internet mempandang? Bola ikut. Bola ikut. Bola ikut. Bola ikut. Bola ikut. Bola ikut. Baik, saya ini bertanya. Maksud daripada hak jawab itu apa? Ya gini. Jadi kita ini kan negara berdemokrasi. Bisa jadi. Jika kita menyampaikan informasi. Informasi yang kita sampaikan tersebut. Berangkali akan disambang orang yang tidak benar. Atau menyinggung perasaan orang. Atau katakanlah orang tersebut berkepatan. Kalau negara kita dimasak. Yang bukan dipindahkan. Tapi diberikan ruang untuk menjawab. Kan gitu. Misalnya. Habib mengatakan. Bahwa. LKI 50 itu. Mereka. Disiksa. Ya kan. Jangan lupa. Corcel ataupun misal. Itu adalah. Disiksa. Jadi semua yang bisa dimiliki sepakat. Bahwa itu adalah. Sebuah. Kejahatan. Berbeda sama teman-teman. Nah. Kalau mereka tidak setuju. Ya harusnya. Mereka jawab. Itulah. Negara demokrasi. Ada yang jawab. Kejahatan. Bahwa. Waktu yang disampaikan. Kalian berkeberatan. Cuma harus ada. Reset. Harus ada orang. Nah. Pertanyaannya adalah. Siapa yang berkeberatan. Terhadap pernyataan. Habibat. Kan begitu. Kan harus jelas. Pertanyaannya adalah. Harusnya yang paling potensial. Yang berkeberatan. Itu. Yusmin Ohorela. Dan Yuki Ramadhan. Kan begitu. Terdakwa dalam kasus ini. Sementara. Pihak polis sendiri. Justru yang memproses kasus. Yang berkepentingan untuk. Ya kan. Dia kan melakukan. Proses. Penyelidikan. Kalau. 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 Pertanyaannya bebas. Pasti penyelidikannya. Tidak profesional. Tidak. 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 Tapi masalahnya. Kan kita tidak jelas. Yang berkeberatan. Siapa. Ya kan. Lalu. Yang progresnya. Siapa. Tapi tiba-tiba. Yang bersama-sama. Beliau. Pokoknya. Anda sudah menerangkan. Beliau. Pembangunan. Pembangunan. Juga berada. Sekalaupun ada pembangunan. Yang dikenangi. Lain dari kemudian. Dengan kemudian. Dengan penatilan yang tanggal marah. Cucuk. Dan itu pun tidak epok-epok. Saya bilang. Nah ini yang saya bilang. Tidak jelas. Subjek. Subjek dan objek itu tidak jelas. Sama seperti tadi. Pasal 28. Tidak jelas juga. Kalau kita dicara saranku. Nah. Belum lagi tonarannya. Tonarannya itu saya katakan. Alusresoto. Masa tonarannya. Dan persifat daring. Persifat daring. Kalau daring itu. Kalau ada soal daring misalnya. Yang lebih daring. Mana tuh misalnya. Pernyataan soal big data. Itu. Itu justru jauh lebih. Hebel. Sampai mempunculkan. Demonstrasi dimana-mana kan. Bikin macet dan lain sebagainya. Jangan-jangan. Ada korban juga pada waktu itu. Ada kecopetan dan lain sebagainya. Bisa. Karena ini ya. Hal mudah itu. Diterapkan secara rasional. Dan kalau ada orang yang berada. Klanifikasi. Misalnya. Dalam konteks ini. Kan. Yang menyebarkan. Yang bersantutan. Ya. Klanifikasi. Kalau misalnya. Ada institusi. Ada orang yang berkeberatan. Terhadap konten itu. Secara logika. Ya. Tentu dia. Tolong-orang dimuat. Klanifikasi saya. Kan gitu. Artinya. Kalau kita bicara gradasi. Penontonnya. Kurang lebih sama kan. Tapi. Mau dimuatnya di YouTube. Ya. Tapi minta. Klanifikasinya di channel reviewer. Itu enggak. Enggak. Atau di Bali. Ya kan. Dimuatnya di reviewer. Klanifikasinya di tempat sana. Nah. Sebenarnya. Kepantasan saya. Saya bicara. Intinya. Kita harus memiliki. Kesempatan. Kepada orang. Untuk menyandar kita. Karena kita tidak boleh. Adakah. Tapi. Enggak berarti. Kemudian. Begitu. Kita tidak pernah. Kita tidak dilaporkan. Kemudian. Jangan. Enggak. Dicopok. Kita. Tapi. Baik. Berarti. Yang memiliki hak jawab. Atas. Kasus saya. Yang ada dua. Kumpulasi tadi. Harusnya. 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 Nah. Yang menyediakan. Sebagai wadah. Untuk hak jawab. Siapa? Youtube. Youtube yang menyebarkan. Youtube yang menyebarkan. Ya. Yang harus menyediakan. Sebagai wadah. Dengan frekuensi yang sama. Kalau mau. Itu bukan. Terus. Kalau yang ngelaporin orang lain. Ya orang lain. Kalau kerjaan. Itu orang. Yang menyebarkan. Yang menyebarkan. Ada orang. Ada kelompok masyarakat. Yang kerjanya. Yang kerjanya. Melapor. Nah. Soalnya. Kita. Itu. Jadi. Mungkin. Kalau saya salah. Ada sarana. Saya minta maaf. Tahu. Ya kan. Yang kedua. Sarana untuk menjawab. Ini sudah minta maaf. Sudah diberikan hak jawab. Tahu-tahu. Jadi pidanakan. Padahal. Juga minta salah. Minta maaf itu. Ya. Kadang-kadang soal etika. Bukan soal salah. Dan benar. Misalnya. Ibu Mulyadi. Dia minta maaf. Atas pernyataan. Jembang anak. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Karena dia. Tidak gaduh kan. Padahal. Biasa. Rumah muda. Tiba-tiba. 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 Tidak jadi biasa. Karena. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Apakah. Seseorang. Apakah. Seseorang. Bisa dihukum. Bisa dipidanakan. Dengan. Keyakinan dia. Ini benar. Berita ini benar. Atau. Hal ini benar. Terus yang satu lagi. Apakah. Bisa. Dia bisa dihukum. Dengan keyakinan dia. Ini salah. Hal ini salah. Ya. Jadi. Memang. Sebenarnya. Ini kan. Semuanya. Memang. Bukan duanya. Tapi kan. Biasanya. Polisi. Tidak akan. Tidak akan. Memproses. Kalau tidak ada orang yang menang. Kira begitu. Jadi. Sebenarnya. Sembilik aduan juga. Akhirnya. Jadi. Setiap ada. Dari orang-orang yang. Di target ini. Dilaporkan. Prosesnya cepat sekarang. Biasanya. Biasanya tadi. Dengan menggunakan. Dua pasal. Untuk. Berita pokok. Dan. Pujaran kebencian. Kan. Kan. Kalau. Cuma. Dikenakan. Prokes. Tidak bisa ditahan. Kan. Sudah dikenakan. Masa. 160. Kalo HP. Provokasi. Ya. Percaman orangnya. Nanti tahu. Sehingga bisa ditahan. Tidak. Maksudnya. Saya akan jawab. Ya. Saya akan jawab. Nah. Kalo kita bicara mengenai keyakinan. Kalo kita bicara tentang konstitusi. Kalo kita berlupa. Pasal 28. Konstitusi kita bawah. Keyakinan hati murahni adalah hak azazil manusia yang tidak dapat dipurangi dalam keadaan apa-apa. Tunggu ya. Orang meyakini sesuatu itu. Itu enggak boleh. Jangan kan dikrimnahkan dibatasi ini. Dan setidak boleh. Keyakinan dan hati murahni. Nah. Bagaimana kalau keyakinan dan hati murahni kita bertentangan dengan keyakinan dan hati murahni. Makanya ada mekanisme demokrasis. Mekanisme hajarnya. Loh kalo sebalik kriminal seperti antara warga negara. Abis kita. Ya dan. Nanti kita tunggu. Pas kita berkuasa. Pihirannya kita kriminalkan. Ya. Kan enggak begitu. Menegakkan itu. Menegakkan itu harus rasional. Dan ingat. Tujuan hukum itu bukan untuk menghukum orang sebagainya banyak. Tapi bagaimana membalikkan yang sosial order di masyarakat. Ketertipan di masyarakat yang tercari-cari. Karena adanya hal-hal seperti itu. Nah yang ini yang lucu. Ketika statement itu di masyarakat. Tidak ada yang mencari. Tidak ada sosial disorder. Begitu di adukan. Baru muncul ributnya. Ributnya setelah di adukan. Bukan ketika ceramah itu disampaikan. Nah ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Baik. Contoh. Ini mendung. 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 Saya ngomong. Kebakaruan. Ini mendung nih. Bentar lagi hujan. Bang Repri bilang. Ah enggak. Enggak hujan. Nah tiba-tiba. Bener enggak hujan. Ini kan sama. Mendung. Mendung sama. Saya bilang. Saya yakin enggak hujan. Bang Repri yakin hujan. Ya. Karena mendung. Tapi ternyata. Enggak hujan. Enggak hujan. Enggak hujan. Enggak hujan. Terus. Terus. Saya melaporkan. Bang Repri melaporkan saya. Apa. Saya melaporkan Bang Repri. Karena Bang Repri telah melakukan. Apa. Bikin bohong. Bang Repri menyebabkan berita bohong. Karena kita lagi di Indonesia. Kenapa berita bohong ya. Karena mendung. Itu. Dibilangnya. Apa. Enggak hujan. Enggak hujan. Enggak hujan. Sedangkan kenyataannya hujan. Keyakinan saya. Hujan. Keyakinan Bang Repri. Enggak hujan. Nah. Maksudnya. Apakah bisa. Seseorang itu dihukum. Berdasarkan keyakinan seperti itu. Ya. Itu yang saya contohnya. Kau menarik dari baik-baik. Jawa. Ya. Atau menarik. Jawa. Kan tinggal bilang. Ya. Itu kan pendapat sahaja. Kau kemudian. Sama. Ya. Sama seperti saya mengatakan. Besok bikin apa enggak. Saya bilang ini. Saya yakin. Besok. Saya yakin 100%. Tapi ujungnya saya bilang. Kalau Tuhan mendaki. Sama aja. Saya yakin. Jadi. Ibu. Kadang-kadang. Masa yang begitu-begitu saja. Kadang-kadang. Keakrapan sebagai warga negaranya. Tercari-cari. Ya. Gara-gara. Itu ditegalkan seperti. Ini. Kalau hukum dibuat santai-santai aja. Misalnya. Wah. Itu yang memkritik si A. Ya. Barang-barangnya ada kritik. Ya kan. Haknya dong. Mau memkritik balikan. Baik-baik saja kita. Tapi kalau misalnya. Ternyata kita tersinggung berdua. Ya sudah. Kita selesaikan secara warga negara. Di luar negeri. Enggak ada. Karena gini. Ini adalah kelompok masyarakat. Yang sedang bersalin secara politik. Ya kan. Kalau digunakan hukum bidang. Maka menggunakan instrumen negara. Untuk merefesi warga negara. Tapi kalau dia menggunakan instrumen prodata. Maka dia berlaku dengan prinsip ekolitis. Karena negara tidak terhadap dengan warga negara. Tapi warga negara versus warga negara. Makanya. Kalau hal-hal yang seperti ini. Ya kan. Itu. Misalnya saya merasa di Hinawa. Ya sih. Itu kan. Saya antar warga negara saja. Musawara musaka. Silahkan dari masa itu selesai. Tidak perlu menggunakan negara. Sayangkan kalau habis di sejarah orang-orang. Padahal dia. Jalan daripun yang bisa memilih. Tidak produktif jadi dari segi masa. Baik. Makanya. Berarti kan pasal 14 ayat 1 ini. Sangat tidak relevan. Karena. Disini. Menyebarkan berita mau. Seumpama begini contoh. Saya lagi ceramah. Saya mengatakan. Nabi Allah Isa alaihissalam. Adalah ruhullah. Nabi Isa alaihissalam adalah putra. Daripada Sayyidatuna Maryam. Karena. Saya. Sebagai Nabi. Sebagai Muslim. Berkeyakinan. Nabi Allah Isa alaihissalam. Itu Nabi. Di sisi lain. Ini sama-sama jerekam. Ada seorang pendeta. Saudara kita dari Nasrani. Saudara Nasrani berkata. Bahwasanya. Yesus itu adalah Tuhan kita. Nah ini kan masalah. Masalah keyakinan. Kalau undang-undang ini dipakai. Berarti. Kalau andaikan kita mau ini. Bisa gak bisa bilang. Oh ini. Anda bohong. Yesus itu bukan. Apa. Saya baru bicara kepada Saudara Nasrani. Yesus itu. Bukan Tuhan. Sebaliknya. Saudara Nasrani berkata. Yesus itu bukan Nabi. Ini kan bisa bikin. Bisa bikin rusak ini. Undang-undang ini. Kalau masalah kita bohong. Karena. Bagi kita. Itu bohong. Bagi Saudara Nasrani. Itu juga bohong. Kalau masalah ini. Bisa ada jelasin. Bisa ada jelasin. Iya. Makanya saya bikin lagu. Hehehe. Jadi saya ada. Bikin lagu. Dinasarkan para jua undang-undang ini. Lagunya gini. Misalnya. Ya kan. Aku bilang ini kritik. Kau bilang berita bohong. Hehehe. Aku bilang ini kritik. Ku jalan kebencian kau tuduhkan. Aku bilang ini kritik. Kau katakan penghinaan. Begitu. Semua serba salah. Aku harus bagaimana. Begitu. Semua serba salah. Masalah ini masalah selama. Selama ini berkaitan dengan agama. Ya. Ya. Saya ingin sedikit. Nanti siapapun. Ada dua hadis yang bertentangan. Ya. Ada. 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 Ada yang berkaitan. Ada yang mengikuti. Ada yang mengikuti. Atau meyakini. Hadisnya. Riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas. Yang mengatakan. Rasulullah. Isra' mi'rod. Dengan ruh dan rasat. Selatuna Aisha. Selatuna Aisha bernyata. Rasulullah. Isra' mi'rod. Itu hanya ruhnya saja. Nah. Ini kan. Ummat Harimah. Masjad. Beliau. Beliau kan gak semuanya. Mengikuti. Hadis Abdullah bin Abbas. Atau gak semuanya. aju. Kan terpecaplah. Ada yang mau ikuti. Hadis Sayyidina Aishs. meyakini Sayyidatuna Aizat yang satu bilang ruh yang satu bilang hanya ruh dan dasar itu satu contoh kedua dari Sayyidatuna bin Abbas juga bahwasannya beliau berkata Rasulullah menikah dengan Sayyidatuna Maimunah itu ketika Rasulullah sedang dalam keadaan Ehrom sedang dalam keadaan Ehrom sedangkan dari Sayyidatuna Maimunah sendiri berkata bahwasannya beliau menikah dengan Rasulullah itu bukan dalam keadaan Ehrom jadi Lagi-Lagi Ehrom jadi kan dua hadis yang bertentangan tapi lama ada yang meyakini hadis Abu Dhabin Abbas, ada juga yang meyakini hadisnya Sayyidatuna Maimunah terus ada hadis tentang puasa 10 Ma'arom itu ada hadis dari Abu Dhabin Abbas bahwasannya puasa 10 Ma'arom itu asal usulnya dari mulai Madinah di Madinah ketika Rasulullah melihat ada orang Yahudi berkuasa pada tanggal 9 dan 10 Ma'arom sampai selesai itu hadis hadapun hadis Sayyidatuna Aisyah beda lagi 10 Ma'arom itu bukan di Madinah tapi asal usul puasa Ashura itu ada yang di Bukhah karena orang Kfir Quresh apa bukan Rupiah Quresh orang Jahiliyah orang Quresh Jahiliyah mereka pernah berkuasa pada tanggal 10 Ma'arom nah ulama-ulama kan ini ada yang milih hadisnya Sayyidatuna Ma'arom ada yang milih hadis Sayyidatuna Aisyah nah dalam hal ini kan mereka kan beliau-beliau ini kan berbeda hadis jadi masa yang satu mau bilang disini Aisyah bohong artinya Aisyah bilang silapu abad silapu abad enggak mungkin ini perbedaan ini perbedaan sama seperti saya saya bilang Habib Rizik dipenjara karena maulik ada yang bilang Habib Rizik dipenjara karena prokes nah terus maksud saya bohongnya dimana? letak bohongnya dimana? terus apakah dengan perbedaan-perbedaan ini bisa seseorang itu dijelat pidana? coba anda jawab sebagai saya paling gampang begini sahabat siapa sebagian masyarakat itu mengatakan hari lahirnya Pancasya itu tanggal 18 Mekustus 19 Mekustus bukan satu diri pemerintah sudah menetapkan satu diri pada pidato Bukarno rujuk tidak di Bukarno dimana disitu dikatakan karena Habib Rizik sendiri belum menulis ketuhanan di belakang ya kan? kemanusiaan, internasionalisme ya kan? kemanusiaan, nasionalisme, ufakat, dengatasi, dan itu karya sosial lalu ketuhanan yang berperbudayaan itu peruntang Bukarno lalu pemerintah mengatakan itu kali lahirnya Pancasila bisa gak saya mengatakan bohong gitu karena Pancasila itu satu ke Tuhan yang maesah dua kemanusiaan yang beradab tiga ke satu ke Indonesia dan itu tanggal perasaan justus jadi semuanya disini yang melihat perbedaan terdapat itu biasa saja di dalam hidupan kita nah dalam kasus beliau menurut saya satu hal yang perlu kita paham yaitu ketika beliau ngomong tentang sesuatu itu ngalang sendiri atau ada dasarnya ada rujukannya jadi misalnya mengenai korban-korban KM 50 ya kita-kita menentang isu-isu itu tapi gak berani aja ngomongnya kalau dia berarti juga itu masalahnya kalau kita cuma berani kasak tusuk kira-kira begitu nah ini kalau kita lihat ini versinya berbeda dengan apa yang dilituskan pengadilan negeri 180 beda 180 sekarang pertanyaannya kira-kira yang bohong yang mana? kira-kira kalau yang bohong yang gini ya silahkan Pak Moro ditangkap sekarang ya kan? hahaha nah beliau mengatakan ini ini kan ada dasarnya dasarnya salah satunya di bumi ya kan? penaruan korban korban dan lain-lain dia itu gak adai saja sebagai sebuah cara untuk menemukan kebenaran kan kita juga belum kuas dalam kebenaran yang sudah dihasilkan melalui sidang itu karena bayangkan enam nyawa meninggal kira-kira begitu tapi tak ada satu pun yang ditahan sahar ini sehari itu tak ada yang ditahan atau normalisnya ya banyak tidak cuman kasih men arit ada stma dari keita expected bahwa mereka sudah menortkan waktu itu belum tersantar terhubungan ya kan? tira-tira bulan maret atau bulan April statement sudah saya dengar 1 Ke цветan lain satu sudah meninggal bulan Januari yang siapa yang satunya? Elwira Elwira namanya lalu yang dinamaktifkan siapa? penamaktifannya kira-kira bulan Januari tapi tiba-tiba mengatakan yang satu sudah meninggal bulan Januari yang dinamaktifkan siapa? tiga orang yang dimasukkan yang ini saja sebenarnya banyak soal termasuk press conference menantakan awalnya kan 6 arti dalam tempat tapi tiba-tiba kan banyak hal-hal yang sebenarnya memancing tertanyaan kita lalu saya misalnya ngomong dengan ada berita bawa tanah ada grupnya yang nyebar ada gambar-gambar yang nyebar langsung berita bohong iya kan? nah mudah-mudahan dikata-kata di luar sana iya berarti intinya dari semua tadi pasal 14 ayat 1 disangkakan kepada saya itu bahwasannya itu adalah ya ini tidak menyebabkan kemanaran fisik harus ada hak jawab dan itu pun terjadi dimana-mana banyak ya ini tidak bisa diindikan ya ini berarti berarti apa namanya pertanyaannya tentang pasal 14 ayat 1 ini pantas atau tidak disangkakan kepada saya tidak pantas tidak pantas baik terus jawaban yang saya bersengan untuk tidak adil tidak adil lagi baik tidak pantas tidak adil nah ya ini ini kan polisi pengadilan ajak tidak saham ini kan apalagi negara nah apakah turut campurnya apa namanya negara dalam hal ini dalam hal ini maksudnya dalam kasus saya ini melalui pemidanaan saya ini berarti negara mempelopori atau mendukung teori spiral kekuasaan dengan represi terhadap saya dengan kasih ini ya ya dan jawabannya jadi gini ini kan ada paradoks paradoksnya begini kita tahu bahwa dalam kasus ini tersangkanya adalah jadi ada yang yang menikah kegelakan mempelopori bulan bulan Januari kemudian ada Yusufin Mohorefa dan kemudian satu yang lainnya ada Ketiri Ramahan oke dalam situasi yang normal harusnya mereka menginginkan keberatan ya ya karena mereka tersadar artinya kalau misalnya habib bahar mengontakan ada penisaan beliau mengundikasikan ada penisaan dan lain sebagainya maka pelakunya mutatis-mutatis harusnya mereka begitu ya secara teoritis mereka yang akan marah yang akan tersinggung penegak hukum yang melakukan proses penyelitikan dan penyelitikan harusnya senang ya kan harusnya senang baru berarti makin terbukti dakwaan kita ya kan kan begitu masa kita mendakwa orang tidak ingin itu terbukti kan aneh kalau begitu tidak usah didakwa aneh ya kan kita mendakwa orang dengan pasal kemungan atau pasal penganiayaan yang menyebabkan kematian tapi kok ketika ada orang lain mengatakan itu ada ada misal dan lain sebagainya karena kita enggak suka aneh kan baru itu kita suka karena berarti penyelitikan dan penyelitikan serta pendakwaan kita tuh ditutup oleh opini Habib Bahar dan Marulang Badruara kan teori logik kamu enggak senang saya pakai logika berpikir walaupun kita semua udah tahu jawabannya ya jadi begini bukan paham cuma saya pakai logika saja kenapa 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 yang lain itu enggak terlibat logikanya kan begitu institusinya enggak terlibat kita risau ingat kita mencari kebenaran bukan mencari kebenaran baik pertanyaan tadi kan pasal yang ditawar nah sekarang saya mau pertanyaan tentang pasal berita di dalam pekerja disini yang saya ambil tadi dari pernyataan saudara saksiali antar golongan itu adalah peninggu zaman dulu antar golongan yang dimaksudkan pada antar golongan itu primumi Eropa dan timur asing timur asing ini yang antar golongan dulu zaman sebelum berdeka kalau sekarang tadi yang Anda jelaskan poli TNI itu tidak termasuk antar golongan menurut pendapat kalian tidak termasuk antar karena dia tak mungkin di seluruh golongan karena dia adalah dia milik negara jadi poli itu merah putih ini rakyat jadi ibaran kata bukan ibarat rakyat Indonesia itu adalah ibu kandung dari barat ibu kandungnya polisi nah terus apa namanya penjaraan kebencian searah di dalam cerama saya seingat saya saya berkata 6 laskar beliau dibantai disiksa beliau di penjara saya tidak menyebutkan siapa yang menjara 6 laskar itu saya tidak menyebutkan siapa yang menjiksa saya tidak menyebutkan institusi manapun baik perindividu institusi saya tidak sebut dalam cerama saya saya tidak sebutkan apakah itu bermasuk daripada ujaran di penjaraan saya tidak menyebutkan jadi begini kita kalau lihat pasal itu harus ada satu kesatuan jadi ada musuh barang siapa siapa kemudian menyebarkan ada perbuatan untuk menyebarkan kemudian ada apa yang disebarkan yang ujaran kebencian dan kepada siapa ujaran kebencian itu dihujukan kepada individu atau kelompok dan basisnya saraf jadi tidak bisa hanya kepada berpihara atau kepada pemarwah karena individu tapi tidak basis saraf ini bisa saya tidak melihat objeknya siapa pertama perbanyakan kalau kita tanyakan siapa subjeknya lebih bahas kegiatan menyebarkannya itu beliau kalau gitu yang menyebarkannya kan itu beliau ujaran kebenciannya gak rata gak tau apa yang dikonstruisikan sebagai ujaran kebencian yang tau lalu kepada siapa ujaran kebencian yang saya tidak tahu itu dikonstruisikan gak tau juga saya individunya siapa kelompoknya siapa gak tau lalu apa argumentasi saraf ini gak tau juga saya maka paling tidak dari usur itu saya tidak selalu menjalankan kebenciannya apa kepada siapa dan basisaranya apa tidak yang saya tahu cuma dua subjeknya beliau yang menyebarkan beliau jadi usurnya lebih banyak tidak lengkap dibandingkan itu yang saya pahami baik berarti pasal ujaran kebencian itu pantas atau tidak dilatuhkan bahasa tidak pantas tidak pantas adil atau tidak tidak adil benar 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 tidak benar baik tapi saya benar benar iya saya kan memang begini bicara yang menurut sama sapa baik terakhir pertanyaan saya untuk saksi saya saya mau minta pendapat karena saksi kan boleh dong minta pendapat saksi ahli ya saksi ahli soalnya kalau bukan saksi ahli apa namanya gak boleh katanya Ferdinand Buta Hea mungkin saksi pernah mendengar Buta Hea Buta Hea Buta Hea Buta Hea Buta Hea Buta Hea nanti kena bisa bawa lagi saya bisa bawa bisa bawa Ferdinand Buta Hea didakwa oleh Daksa Pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI nomor 1946 1 Pasal kedua Pasal 45A Ayat 2 10 Pasal 28 Ayat 2 Undang-Undang RI Tiga Pasal 156A Penisahan terhadap agama nah ketika jadi saya ini dulu masuk ke jalan saya masuk tanggal 3 Januari di sentron ada televisi begitu di luar tahdi itu ada televisi saya lihat televisi saya bilang masuk kenapa orang masuk masuk penjara di jalan perasaan ini dia dulu yang sering hina saya dia masuk kenapa apakah hina saya apakah apa ternyata disitu saya lihat oh karena penisahan agama bener penisahan agama nah kemudian udah saya duluan masuk satu bulan baru dia masuk dua minggu tiga minggu baru dia masuk setelah dia masuk dia sidangnya udah kelar saya sampai sekarang sidangnya kelar-kelar padahal pasalnya sama malah lebih banyak dia ada penisahan agamanya terus dia dituntut oleh jaksa tujuh bulan penjara dituntut tujuh bulan penjara oleh jaksa terus dia diponis lima bulan penjara dengan terbukti pasal empat delas ayat satu undang-undang RI nomor 1946 terbukti menyebarkan hoa atau berita oh pertanyaan saya andaikan nanti jaksa memberikan tuntutan kepada saya lebih dari tujuh bulan dan andaikan agris hakim nanti mempolis saya lebih dari lima bulan apakah adil atau tidak sama atau tidak sesuai atau tidak bukankah semua sama di mata hukum tolong jawab ya harusnya habibat bebas kalau lima bulan saja itu namanya ruki ini ini lima bulan padahal tiga pasal tidak oleh jaksa makanya saya tidak kalau habibat dihukum lima bulan itu saja ruki sedar terus bebas cukup terima kasih ini kepada saksi bapak parwan belum saya tanya seselit jangan 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 baik saudaraku semuanya tadi kita sudah mendengar panjang lebar ya tanya jawab antara Pak Refli Harun sebagai saksi ahli kemudian Habib Bahar sebagai terdakwa dari video ini kita bisa banyak mengambil ilmu ya berkait ilmu kalau kita mencermati ini video insyaallah ya Habib Bahar bin Smith memiliki peluang yang besar untuk bebas seperti yang dicontohkan tadi jika seandainya jaksa menuntutnya tujuh tahun Pak Hakim itu menuntutnya lima tahun ya bisa bebas kita doakan saja kawan semoga ulama kita Habib Bahar bin Smith bisa bebas ya doakan dan semoga boleh juga diberikan kesehatan selalu ya kesabaran ketegaran termasuk keluarganya dan dimakan rezekinya yang banyak dari tumpah yang halal kita doakan juga para Pelih Harun Pak Batubara yang hadir sebagai saksi termasuk Pak Jaksa Pak Hakim ya aparat Polria menjaga serta yang ada dalam ruang sidang semoga semoga juga diberikan kesehatan keselamatan kesejahteraan diberkahi umur yang panjang dan berkualitas dan dimerahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka NKRI Harga Mati Terima kasih Terima kasih